Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC Nah mungkin di kesempatan kali ini saya akan lanjut lagi proyek ke si Yamaha VGRU saya cuy Sebelum lanjut ke videonya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya Semoga kalian sehat selalu lah Sehatan nomor 1 cuy Dan mungkin saya kali ini akan tutorial cara pemasangan jalur saklar ataupun holder Yamaha VGRU saya cuy Kan kemarin itu sempat ada yang komentar katanya tutorial cara pemasangan kabelnya bang Dan mungkin kali ini saya akan tutorial jalur kabel di jalur kabel order Yamaha VGRU saya cuy Sambil kita buat tutor untuk jalur arus DC cuy Oke kita langsung saja ke motornya Motornya ada di depan saya ini Seperti biasa di luar Nah yang baru bergabung juga di channel youtube Dodi DMC Racing Jangan lupa like dulu cuy Comment and subscribe Tombolnya ada di bawah kanan video ini cuy Biar tidak ketinggalan tentang seputar modifikasi motor Yamaha VGRU saya cuy Oke kita langsung saja gas kan Oke cuy mungkin ini dia sudah tak bongkar cuy Sudah tak lepasin si batoknya cuy Dan mungkin ini dia untuk per kabelannya seperti ini cuy Nah untuk per kabelannya Nah untuk jalur-jalurnya mungkin seperti ini cuy Untuk jalur-jalurnya nih Nah kan ini banyak nih dari saklarnya nih Untuk ada warna-warni lah warna-warni Nah yang pertama itu untuk masuk ke soket bagian sini cuy Yang masuk ke bagian soket Soket lampu Nah kita ini disini sudah ada Untuk jalurnya dulu yang Ini yang abu-abu ke abu-abu cuy Nah yang ini Untuk lampu sen cuy Untuk lampu sen terus Merah ke pink yang ini Untuk jalurnya itu ke klakson Untuk klakson ini terus untuk lampu yang ini bukan lampu Untuk hijau ke biru langit Untuk lampu sen cuy Lampu sen sebelah kanan Ingatkan ini untuk lampu sen sebelah kanan cuy Terus untuk putih warna oranye ini dia Sen sebelah kiri Jadi ada dua nih Sen sebelah kiri Terus Hitam-hitam untuk jalur hitam-hitam Ke klakson yang masa cuy Jadi ada dua ke masanya cuy Terus lanjut lagi ke bagian ini dia Untuk ke warna apa Biru-biru hitam Nah untuk jalur ini yang biru Biru ke hitam ini Masuknya ke lampu senjak cuy Jadi lampu senjak dan utama Jadi kan posisinya ini dia Untuk saklarnya nih Cuman ada satu tombol cuy Jadi pas di Streckin itu Ke depan Harusnya lampu senjak terus lampu utama Cuman ini Ada satu tombol doang gitu Satu Streckan lah Biasanya sih Kalau motor-motor lahir Lampu senjak dulu Baru lampu utama gitu Cuman ini kita sambung Jadi disatuin Lampu senjak Lampu senjak sama utamanya Jadi disatuin cuy Contohnya seperti ini Jadi pas ini nyala itu Ikut Si lampu senjanya juga cuy Jadi kalau Dicopot Ini Yang jalur hitamnya ini Yang kesini Jadi gak ada cuy Nah yang ini Kalau dicopot Jadi nyambung ke Apa namanya Ke lampu senjak sama Lampu rem belakang Coy Nah Rem belakang Nyambungnya kayak gitu Untuk si jalur bagian ini Biru Biru ke biru Terus tambah lagi Sama hitam Terus jalur untuk Ini Kuning Ke lampu Ke lampu depan Nah Ke lampu depan Ini ke Speedometer Nah Terus Ini masih standar Soket-soketnya masih standar Nah Terus yang nanyain lagi nih Yang DC Lampu DC Coy Kita ngambilnya Dari jalur ini Jalur suite rem Suite rem yang Depan Nih Jalur DC Ngambil dari Suite rem depan Ini dia Kita cabut Warna Nggak kuliatin sih Kita dicabutnya Itu warna coklat Coy Nah untuk Warna coklatnya Kita cabut Warna coklat Nih Untuk warna coklatnya Kita cabut Terus Disambungin ke Ini dia Ke warna hijau Bagian soket ini Ke warna hijau Bagian soket ini Coy Nah Warna hijau Karena ada dua soket nih Yang soket yang bawahnya Coy Yang soket Perlampuan Jadi kalau Ini dicabut cuy Sepertinya Apa namanya Ceklelele Kalau ini dicabut Otomatis si lampunya Nggak mati Nggak hidup Mana jalur ini Berarti Nyambungnya ke Yang ini dia Kalau ini Dicabut cuy Susah lagi Menurutnya Nah Kalau ini Dicabut Nah Otomatis Lampunya itu Nggak nyala coy Lampunya itu Nggak nyala Kalau kita Sambungin Ini tuh Otomatis Nyala Jadi Ngambilnya itu Dari Nah Nah Ini kan Nggak nyala nih Ini posisinya Masih AC Kita nyambung Dari jalur Sweet ramp depan Kita sambung Kesini Nah Jadi nyala Posisi lampunya Itu nyala Yang nganyain Jalur Ke DC Ngambilnya dari Sweet ramp Depan cuy Untuk jalurnya Ini kesini dia Dipotong yang hijau Masuk kesini Ke Yang hijau ini cuy Jalur coklat Kalau dari Lampunya Ini jalur coklat Dari Lampur Saklarnya Jalur Jalur coklat Jalur coklat Nah Untuk Dari Ininya Ke Ini cuy Nyambungnya Ke Kabel Bagian Saklar Yang coklat Jadi disambung Nih Untuk Perkarberanya Seperti ini cuy Untuk bagian sebelah kiri Ini Sebelah kanan Bagian tombol ini Ini untuk Yang dua cuy ini Yang dua ini Khusus buat starter Nah Hitam Biru Ini dia Hijau Ke Coklat Coklat Ini hijau Ke hitam Warna hitam Terus coklat Ke warna biru Untuk tombol starter Ini cuy Tombol starter Terus ini dia Untuk Tombol stop engine Ini Saya gunakan Untuk Jalurnya Si CDI Dual band Cuy Yang ini Saklarnya Tadinya Ini masuknya Jalurnya Ke si Apa namanya Banyak kuil Cuman saya Sudah Taruh Oke mungkin Sudah jelas Untuk Perekabalannya Mungkin Seperti ini Coy Nah untuk Warna-warnanya Seperti ini Coy Oke mungkin Untuk Apa namanya Si jalurnya Ya seperti ini Coy Coklat Ke Lampu Ini dia Ke Si Untuk Jalur coklat Saklar Lampu Nih Piksen Ke DC DC nya itu Kita ngambil Dari Si Sweet Rem Sweet Rem Masuk Potong Masukin Kesini Coy Bagian Lampu Nih Sweet Lampu Terus Kita sambung Terus Yang ininya Tidak Berfungsi Cuy Kan ini Yang Tadinya Untuk Sweet Rem Ini Ngambung Kesini Cuy Tapi Kita langsung Pasang Aja Ke Lampu Jadi Kita Ngambilnya Dari Sweet Rem Depan Kan ini Khususnya Ini Sweet Rem Ini Yang Belakang Kalau Di Rem Itu Nyala Kita Sambungnya Ke Si Saklar Bagian Kiri Kiri Ini Coy Yang Nanyain DC Lampu DC Seperti Apa Ya itulah Untuk Lampu DC Saya Ngambil Dari Jalur Si Sweet Rem Depan Cuy Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Cuy Tentang Seputar Tutorial Cara Pemasangan Si Jalur Jalur Saklar Yamaha Pixel All Di Motor Yamaha VKR Cuy Mungkin Seperti Itulah Hasilnya Ini Dia Seperti Ini Tombolnya Masih Bawaan Standar Untuk Bukan Tombol Untuk Soketnya Standar Masih Standar Cuman Yang kita Ubah Di bagian Ini Kabel Ini Cuy Yang kita Ubah Di bagian Kabel Yang Ini Cuy Yang kita Ubah Cuy Ini Yang kita Ubah Suman Segini Doang Sini Untuk Jalur Jalurnya Mungkin Seperti Ini Cuy Oke Cuy Mungkin Cukup Sampai Disini Tentang Penjelasan Tutorial Tentang Perkabelan Ini Dia Untuk Sisa Klar Yamaha Fixen Semoga Dapat Dipahami Buat Kalian Semua Khususnya Yang pengen Pasang Sisa Klar Lampu Yamaha Fixen All Kanan Kiri Cuy Dan Jalur DC Juga Semoga Dapat Dipahami Juga Cuy Untuk Jalur DC Banyak Banget Yang Nanyain Untuk Jalur DC Saya Ngambilnya Dari Sweet Ram Sweet Ram Depan Ini Dia Potong Masuk Kesini Warna Hijau Langsung Kelampu Ini Dia Kesini Masuk Ke bagian Warna Coklat Coy Oke Mungkin Sampai Disini Kawanku Tentang Penjelasannya Semoga Dapat Dimengerti Buat Kalian Dan Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Masih Tentang Project Si Yamaha VGR Saya Cuy Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh